Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Eko Rory Tentunya di podcastnya Waspada Online Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol Dengan dua pembicara yang sudah saya Datangkan jauh-jauh Siapakah beliau-beliau? Sebelumnya saya mengajak kepada seluruh viewers untuk bisa Like, comment, and share Atau subscribe YouTube kita Di Waspada Online dan disitu Banyak podcast-podcast Yang sudah kita lakukan Jangan lupa untuk di subscribe, share, and like Baik, sekarang saya Sudah bersama dengan Kedua orang hebat Dibalik SPMI Apa sebenarnya si SPMI itu? Yaitu Solidaritas Pekerja Musik Indonesia, tepuk tangan dong Apa kabar hari ini? Baik Dengan saya disini duduk dengan Kak Irah dan Bang Iit Kenar ya? Kak Irah, kabarnya baik? Alhamdulillah sepanjang ini Baik-baik saja Bang Iit juga baik kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Corona Baik-baik Corona Walaupun kita masih di tengah pandemi Yang COVID yang Kita gak tahu kapan selesai Tapi kita tetap jaga kesehatan Tetap stay safe ya Bang, Kakak Oke, kita sudah bersama dengan Kak Irah dan Bang Iit Kalau bicara soal SPMI Saya tadi sedikit baca-baca bahwa SPMI itu merupakan Solidaritas Pekerja Musik Indonesia Sebenarnya SPMI ini sudah didirikan sejak kapan nih? Bang Kakak, mungkin dari Kak Irah dulu Atau Bang Iit dulu nih yang mau ngejawab Sama sekalian perkenalin diri ke teman-teman viewers yang ada di YouTube channel kita Berkenalkan nama saya Iit Saya salah satu pendiri dari SPMI Berdirinya SPMI ini Sebetulnya baru tahun ini sih Masih termasuk baru Berawal dari Corona Berawal dari Corona? Iya Jadi berawal dari Corona Kita pendiri itu di Indonesia itu Ada enam pendiri Yang berasal dari Ada dari Batam Dari Jakarta Dari Surabaya Dan kami salah satunya dari Medan Pertamanya memang dari Pembincangan kecil sih Karena beranjaknya Corona ini Kenapa sih musisi saat Corona itu dicuekin Awalnya itu Dicuekin Tidak ada istilahnya Sedikit pembantuan dari pemerintah Yang dianggap ini Selama ini Kita ini kan pekerja musik Penghibur di kafe-kafe Mungkin dianggap Dianggap pemerintah ini Awalnya Kita menganggap Anak band itu Ah Kehidupannya glamor Banyak duit lah ini kan gitu Ternyata kan enggak Salah satu betul-betul yang dampak Yang dirasakan Corona ini ya Salah satu pekerja musik Di kafe-kafe ini Nah Awalnya itu Pembincangan kecil Kita buat Ayolah kita kumpul nih Kumpul buat Satu komunitas Awalnya komunitas Komunitasnya itu sebetulnya Bukan untuk Pekerja musik Jadi Kami ini ada dulu Perkumpulan namanya Anak-anak band Long Trip Band Long Trip itu Band-band yang Misalnya band Medan Kontraknya di Batam Ataupun kontraknya di Luar kota lah Nah Jadi mau buat Selama ini kan Badan perlindungan Untuk band Long Trip ini Enggak Enggak kuat Salah satunya misalnya Ada salah satu Outlet yang bermasalah Band itu kontrak disitu Kadang-kadang bermasalah Misalnya Collapse Nah anak band itu Enggak tahu kemana Mengadunya Jadi Ayolah kita buat Perkumpulan namanya Komunitas anak band Long Trip Tapi setelah Pembicaraan panjang Singkat ceritanya Kami buat Gimana kalau kita Lebih melebar Melebar itu Kita rangkul semuanya Bukan hanya Jadi anak band Long Trip Jadi boleh di Setiap daerah Kita rangkul semua Band-band cafe Atau band pub Yang pekerja malam lah Kita bilang Kita rangkul Akhirnya Kami buat itu Kita rangkul semua Kemarin itu tanggal berapa Munas ya Satu Juni Satu Juli Satu Juli ya Kami adakan Bentuk semua Pengurusan daerah Satu Julinya Kami ada Adakan Itu ada Munas 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 Tapi Karena Berhubungan COVID Jadi kami Munas itu lewat Zoom Itu seluruh Dan Alhamdulillahnya Kepengurusannya ini Sudah SPMI ini Sudah terbentuk Dua pelampat Provinsi Seluruh Indonesia Jadi ketua Pusatnya itu Ada di Jakarta Ketua Pusatnya itu Kebetulan Kebetulan juga Orang Medan Tapi yang sudah Stay di Jakarta Itu adalah Ada saudara Erik Itu ketua umum kita Dari 24 provinsi Tadi Diawali dari 6 kota ya Iya Pertama Dari 6 kota Nah Pada akhirnya Dibentuk Itu juga Dampak dari Pandemi Iya Ada berapa Band Sekarang Artinya ada berapa Grup ya Grup band yang masuk Dalam Komunitas Solidaritas ini Atau ini gimana Kita bilangnya Bisa dikatakan Dia grup band yang masuk Atau Para Pekerja seni Semua Jadi disini Sistem kita Karena sifatnya itu Nasional Kita itu Menggabungkan Per personil Per individu Per individu Tapi sudah Sepanjang ini Sejauh ini Banyak yang Bahkan Satu band Sudah gabung Di SPMI Jadi Perekrutan Anggota itu Dilakukan secara Individu Dengan Mendaftarkan Diri masing-masing Melalui KTP Dan ada juga Link online ya Tentunya Karena sekarang lagi Belum normal gitu ya Semuanya secara online Kita aja hari ini online Gitu ya kan Nah Jadi Per orang Untuk sekarang Di jumlah 24 provinsi Yang tergabung Di SPMI itu Kalau ditanya Anggotanya itu Sudah ribuan Ribuan Untuk Sumatera Utara sendiri Kebetulan Saya bukan sekretaris Tapi saya bendahara Untuk SPMI Sumatera Utara Tapi semua data kan masuk Untuk Sumatera Utara sendiri Sekarang yang tergabung itu Sudah 137 Kira-kira 137 Orang ya Orang 137 orang Oke Kalau tadi kita berbicara Soal SPMI Yang didirikan Karena dampak pandemi Artinya Salah satu sektor Yang benar-benar terdampak Ya Musisi Pemain musik Atau pekerja seni Gitu kan Apakah Ini Menjadi sebuah solidaritas Sesaat Atau memang Akan dikembangkan terus Karena Saya pengen tahu nih SPMI ini memang dibangun Hanya karena Pandemi aja Atau memang kita bakalan Ada sebuah Wacana Yang bakalan kita lakukan Kedepan Kedepannya kita buat program-program besar Dan ini Sekarang ini Alhamdulillahnya SPMI itu bukan Untuk main-main lagi Kita buat Kita sudah Mendaptarkan diri Dan alhamdulillah Sekarang sudah Diakuin Di main kunham Jadi kita ini Bukan lagi Komunitas Bisa dibilang Kita sudah sah Jadi organisasi Untuk bagian bidang musik Kalau ibaratnya gini Kalau Bagian kepemudaan itu Ada PP Ampi FKPP IPK Nah kita sudah juga Di dalam itu Tapi kita di bagian bidang musik Kita sudah terdaftar Di main kunham Terdaftar mulai Bulan Berapa? September September kemarin Kita sudah dikeluarkan SK Akte kita sudah keluar Jadi untuk SPMI nya Sifat legalitasnya itu Sudah resmi Di Indonesia Sudah diakui pemerintah Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Oke Kalau masih tentang Bicara soal SPMI Setelah didirikan Apa yang sudah dilakukan Oleh SPMI Dan Kedepan apa yang akan dilakukan Artinya Pasti ada nih Program-program kerja Gitu kan Melihat juga Anggotanya banyak Dan sudah ada di 24 provinsi Artinya Program kerja apa nih Yang sudah diwacanakan Atau sudah bahkan dilakukan Kalau kita ngomongin Masalah program kerja Berhubung ini Organisasi baru Kita harus menyadari ya Harus sepakat dulu Bahwa yang namanya Mendirikan Satu perkumpulan Yang Sifatnya nasional Itu gak gampang Di sekarang Gitu ya Kenapa Saya cerita Mau flashback sedikit Awalnya SPMI ini Singkatannya itu Bukan solidaritas Tapi serikat Disini kita lebih Mau mempersatukan nih Supaya ada wadah Hey come on Kamu anak band Lu mau kemana sih Selama ini Gitu ya kan Ayo dong kita gabung disini Itu awalnya Tapi ternyata Dari pemerintah Mungkin dari peraturan Presiden sendiri Sudah melarang Beberapa nama perkumpulan Untuk Indonesia Termasuk serikat Jadi itu ada serikat Federasi Asosiasi Komite Itu sekarang katanya Yang kita dengar dari pusat nih Dari Jakarta Sekarang belum bisa digunakan lagi Untuk Indonesia Akhirnya kita sepakat Mengganti itu Dan itu semua Butuh proses Waktu yang panjang Mengingat kita juga Per 1 Juli Baru Baru diresmikan Baru munas Jadi kalau untuk program kerja Pada saat ini Untuk tahun ini 2020 Kita masih sebatas Perekrutan anggota Ya Ngomongnya gini deh Menyadarkan dulu Anak-anak Ben Hey SPMI ada loh sekarang Dan itu saya rasa Butuh waktu yang cukup lama ya Sebelum kita Nyusun satu konsep bagus Sebenarnya kita sifatnya sekarang Sosial Lebih kososial Jadi Botong sebentar Ini SPMI Bisa dibilang Kalau di bagian Pekerja pabrik Itu ada SPSI Ataupun Serikat Buruh Nah SPMI ini hadirnya Sekarang sudah serikat Sebetulnya Bagian musik Nah itu dia Jadi Untuk program Sebenarnya Sudah banyak Susunan acara program Tapi kan ini Sekarang kan Belum kita bisa ajukan Ke pemerintah Untuk saat ini Kenapa Saat ini kan Masih dalam Tahap Kampanye ini Menuju ke Pilkada Jadi kita kan Susah ya Belum Maksudnya Kita belum Belum bisa masuk ke situ Kenapa Pastikan nanti Kalau misalnya Ada Wali kota Terpilih Ataupun Gubernur terpilih Lagi nanti Ada kebijakan Kebijakan Yang nanti Bakal diubah lagi Kan gitu Jadi kita nunggu Wali kota nih dulu Pemilihan Wali kota selesai Udah Udah duduk Siapa yang betul Jadi kita mau masuk Bagian ke pemerintahan Program-programnya banyak Yang sudah jalan itu Salah satunya Kita Anggota SPMI Itu terdaftar di Bagian BPJS Teragakerja Nah itu salah satunya Jadi itu salah satu manfaat Kalau kalian Anak band Gabung di SPMI Otomatis Begitu kalian mendaftar Sebagai anggota SPMI Kalian memang Harus Diwajibkan Diikut Sertakan ke BPJS Ketenagakerjaan Itu yang Dilakukan SPMI Untuk memfasilitasi Si Anggota Yang Tentu ada tanggung jawab Si anggota ini Apa yang Apa yang Diberikan tanggung jawab Pada anggota Dari SPMI sendiri Agar mereka Bukan hanya Sekadar mencatat nama Sebagai anggota Pasti ada Ada ketentuan Yang dibuat oleh SPMI Apa boleh kita share Jadi kalau Untuk persyaratan Kalian mau gabung Di SPMI Itu gak ribet Yang pertama Yang wajib itu Kalian warga Indonesia Jadi kita tidak terima Kalau anda warga Belanda Perancis Ya sorry Kita belum internasional Masih nasional Aja Jadi Warga negara Indonesia Dan dia Profesinya Aktif Di dunia musik Gitu Karena cakupan kita Masih seputaran Kalau kita ngomongin Pekerja musik Itu kan banyak Pekerja musik Yang Sorry Mungkin di jalanan Itu juga pekerja musik Di studio Juga pekerja musik Gitu kan Nah kalau untuk sekarang Nah kalau untuk sekarang Konsep yang kita bangun Di SPMI itu Untuk Pekerja musik Yang terlibat Di dalam kontrak Hotel Restoran Cafe Dan event organizer Jadi cakupannya Masih seputaran itu dulu Kita fokus dulu Kesitu Tapi Tidak menutup kemungkinan Mungkin besok-besok Bahkan Sampai ke Talent-talent Yang berhubungan Sama recording Atau Semacam Itu bisa Kita gabung Selama dia pekerja musik Hanya itu persyaratannya Gitu Hanya itu persyaratannya Benar Oke kak Ira Tentu SPMI juga punya Sebuah mimpi Besar Kedepan Boleh Disampaikan Ke kita Sebenarnya Mimpi dari SPMI Apa nih Artinya Tentu kan Akan regenerasi Untuk organisasi Gitu Mimpi Kita tidak pernah Pungkiri bahwa Setiap solidaritas Mau organisasi Apapun Setiap regenerasi Otomatis punya Pola pikir yang Beda-beda Bahkan ada yang Sampai Tidak ada lagi Batang hidungnya Komitmen apa Yang diberikan SPMI Agar Tetap Namanya Ada Jadi gini Ini sebenarnya Yang layak menjawab Ini pendiri Founder Sebenarnya Mimpi besar SPMI itu Silahkan Bang Silahkan bang Mimpi besar SPMI itu Gak muluk-muluk Mensejahterakan Bagian pekerja musik Indonesia Itu aja Sejahtera Itu kan Kita bisa dibilang Yang jelas Pengennya itu Mereka pensiun Mereka ada Penghasilan juga Untuk pekerja musik ini Jadi maka kita buat Satu program itu Yang kedepannya itu kan Kita buat BPJS yang kerja Kita akan bakal Buat juga SPMI ini ada Kooperasi Kooperasi itu Simpan pinjam Misalnya Simpan pinjam itu Misalnya Anak band yang sudah Tidak lagi kuat Untuk kerja Malam Kita akan kasih Pinjaman Untuk buat usaha Itu sih Impian kita Kita punya badan usaha Kita punya badan kooperasi Jadi bisa Bisa dibilang Supaya bisa mandiri lah Anak band ini Anak band ini Jangan tergantung Hanya Aku Harus kerja malam terus nih Sementara umur Tidak mencukupi lagi Ataupun tidak kuat lagi Tapi kan Dengan ada SPMI ini Kami Kami Impian kami itu Dia tidak lagi Bekerja di musik Tapi bisa ada usaha Di SPMI ini Itu sih Impian kita Intinya Mensejahterakan Pekerja musik Gitu sih Artinya sudah ada nih Program-program Yang diberikan Untuk anggota Ketika nanti Anggota mungkin Sudah tidak bisa Atau mengupayakan dirinya Bekerja Di malam hari Baru main musik Luar biasa sekali SPMI Mudah-mudahan ini Bisa menjadi Salah satu Solidaritas Walaupun masih baru Tapi bisa menjadi Contoh buat Organisasi lain Amin Amin Kalau masih bicara Soal SPMI Sebenarnya Tadi kan alasannya Dibangun juga Awalnya Karena Pandemi Kalau sekarang nih Saya mau tanya Pandemi sudah hampir Mau satu tahun Kalau kita hitung Seperti apa sih Kondisinya Para pekerja musik Menghadapi pandemi Yang sekarang ini Kalau kita Kalau bicara soal yang Beberapa bulan yang lalu Mungkin berdampak ya Cafe-cafe Tidak buka Artinya semua juga Arus WFH Kantor-kantor Nah sekarang Cafe-cafe sudah mulai Buka Dan menerapkan Tetap protokol kesehatan Artinya Pekerja seni juga Sudah mulai masuk nih Menghibur seluruh pengunjung yang ada Nah Seperti apa sih Kondisinya dibandingkan Yang kemarin Kalau dari saya pribadi Sebenarnya kondisi Sudah mulai Membaik Ya Untuk Ya gak muluk Kalau kita kerja Berarti kita ngomongin Masalah penghasilan dong Gitu kan Nah mungkin Beberapa Pekerja musik Sudah mulai Sudah mulai Di kondisi yang Move on lagi nih Sudah mulai kerja nih Aku gitu Otomatis penghasilan mungkin Sudah mulai stabil Tapi gak bisa dipungkirin Belum 100% Kondisinya Belum 100% Kita ngomong secara global dong Indonesia Ya Untuk Medan sendiri Karena kita Kebetulan kepengurusan sumut itu kan Di kota Medan Medan sendiri saya bilang Belum 100% Cafe Mungkin cafe sudah 80% buka Tapi dengan Kondisi Omset yang masih Cukup Memprihatinkan Otomatis itu cukup Mengganggu gitu loh Untuk Beberapa Talent-talent di dalam ya Kita gak bisa juga cuma ngomongin pekerja musiknya Tapi kan otomatis tetap Tetap ada dampak dong Tapi sejauh ini Kalau saya pribadi ngomong Sudah mulai ada progres Menuju ke Kondisi yang baik Tapi belum sempurna Kalau menurut kita Karena kebetulan Bang Iit ini juga Selain gabung di Solidaritas pekerja musik Indonesia Nah dia ini sebenarnya posisinya dilema ini Dilema Kenapa Karena dia tuh sekarang lagi bergabung juga Dengan manajemen salah satu outlet Di medan yang cafe-nya tuh cukup Jadi termometer Gitu ya kan Jadi Ya di satu sisi dia harus Ini apa sih Harus Membackup band-band Supaya Kesejahteraannya tercapai Tapi di satu sisi juga Dia harus mempertimbangkan Masalah jobnya dia Karena gabung di salah satu outlet Gitu kan Tapi ya Kalau aku pribadi Cukup Apa ya Cukup excited lah Dengan posisi dia sekarang Karena dia masih bisa Membalance-kan Ini haknya Anak band Nah ini tanggung jawab Gue ke outlet Gitu Jadi keren Luar biasa Kok jadi gini ya Ceritain Tapi tentu seru ya SPMI ini memang Akhirnya Menjadi sebuah wadah yang Dibangun Didirikan Itu lingkupnya bukan hanya daerah Tapi bahkan sudah 24 provinsi Dan ini Sangat luar biasa Progresnya ya Dalam waktu beberapa bulan aja Udah bisa Membumingkan Hampir ribuan Seribu lebih Anggota ya Lebih Luar biasa sekali Dari tepuk tangan Terselah lagi buat SPMI Oke Nah ada yang menarik lagi nih Kak Irah sama Bang Saya tadi Sempat tertarik Dengan Bahwa SPMI Tidak hanya Fokus sama Pekerjaan Para Pekerja seni Artinya bukan fokus Ke bidangnya itu Tapi tadi tuh Sempat tertarik Dengan adanya Pembiayaan untuk usaha Dan segala macem Sudah bekerja sama Dengan siapa saja Atau Sudah mulai Ngobrol gak nih Dengan Orang Pemerintah mungkin Yang mencakupi Cakupan itu Untuk bisa mendorong SPMI Ngelakuin hal yang tadi Bang Iyit sudah sampaikan Yaitu membantu Para pekerja seni Beralih nih Ke bidang Ke bidang lain Ketika dia sudah tidak Sanggup lagi di musik Usaha-usaha yang Kami udah Kami lakukan Ini sekarang Masih pendekatan nih Sama kepemerintahan Jadi Yang jelas kami Satu pendekatan Satu pendekatan itu Dengan bagian Pariwisata Oke Yang juga Untuk ke bagian Kes Bankpol Kes Bankpol Untuk itu kan Setiap organisasi itu kan Harus melapor ke Kes Bankpol Benar Nah disitu kan Kes Bankpol itu nanti Bakal ada Bantuan-bantuan Untuk organisasi Nah disitu Kami nanti Harapan kami Kami itu sih Kami itu bisa Betul-betul terlibat Di kepemerintahan itu Untuk Untuk mewujudkan Bahasanya Kami punya Bisa mengusulkan Usaha-usaha Yang bakal Yang kami Bentuk di SPMI ini Ajukan Kepemerintahan Jadi Untuk saat ini Kan saya bilang tadi Kendalanya ada satu Kendalanya ini masih Dalam Masa Kampanye Oke Nah jadi Disarankan sama Abang-abang kita yang kerja Di bagian pemerintah Kalian hanya Memperkenalkan diri aja dulu Memperkenalkan diri Pendekatan ke Mereka Jadi Satu saat nanti Sudah Habis Untuk Musim kampanye Dan dilantiklah Pemerintahan baru Untuk di Kota Medan Khususnya Disitulah kalian Masuk untuk Pengajuan semua Program-program SPMI Nah jadi Kita udah ke Kesbangpol Udah Ke Dinas Pariusata lah Nah juga Kita kemarin ada Beberapa Orionsi untuk Badan Pembina Dan Pelindung SPMI Seperti kita sudah Silaturahmi kemarin ke Kodim Ke Kodim Sambutan dari Dandim Dandim 0201 Sangat bagus Dan apresiasinya Bagus Kebetulan dia pun Mantanak band Dandim itu Let call Agus Tuh Tuh Dia sangat Menyambut Ekspresisi Apapalah Menyambut bagus Tentang SPMI ini Setelah itu Kita Audiensi ke Dan POM Dan Sat POM AU Itu kita udah berkunjung Bahwasannya Kita juga Pengennya gini SPMI itu Bukan hanya Terlibat itu Di bagian Pemerintahan Kayak Pemko Pemda Bukan hanya itu aja Bagian militer juga Harus kita masukin Kenapa Banyak sebetulnya Projek-projek Yang harus bisa Masukkan disitu Mereka ini kan Militer ini kan Punya juga Namanya Grup Marsim Band Kan gitu kan Jadi kita Pengen juga Coba dong Kerjasama Sama militer Bahwasannya Kita bisa Kerjasamanya Paling enggak Kita bisa ambil Andil Salah satunya Misalnya Bisa dipekerjakan Sebagai Pengajar Di bagian Marsim Bandnya Sebagai itu sih Jadi Mudah-mudahan Setelah Habis di bulan Tahun ini Dan dilantuk Dengan pemerintahan baru Pemerintahan Untuk Pengurusan Khususnya Kota Medan Di situ kita Sudah mulai Pengajuan Semua Proposal-proposal Yang kita ajukan Ya Seperti Enggak Muluk-muluk Kami Pengennya Menghadap Pak Wali Kota Membuat Minta Kalau bisa Dibuka Ditentukan Perwal Perwalnya itu Bagian Standarisasi Gaji anak Ben Selama ini kan Masih belum seragam nih Kasiannya gini Di tempat Si A Gajinya 150 Di tempat ini Gajinya 100 ribu Bahkan ada sekarang Masih ada 50 ribu Kan gitu Sementara tempatnya Itu rame Jadi Banyak Banyak sih Sebetulnya Enggak semua Enggak semua Otet itu yang nakal Ya kan Kadang-kadang Ada otet yang nakal Memanfaatkan juga Masalah covid Aduh covid nih Padang tempatnya rame Mau gak Kami main Dibayar sekian Di bawah Standart Standart Harga Ya Anak Ben ini kan Mau gak mau Timbang gak makan Besok Gitu kan Jangankan silah makan Nasi padang Beli indomie aja Susah Ajar aja Ajar Nah itu kan Berarti kan sudah Melanggar Melanggar namanya Pendapatan Artinya itu yang akan Terus diperjuangkan Nah itu yang diperjuangkan Jadi Kami minta nanti Tolonglah Buat Sama kayak Macam Kalau Pekerja-pekerja Ini kan Ada Standarisasi gajinya UMR UMP Kan gitu kan Kami pengennya juga Pengajuan itu Kalau bisa Buat anak ben Juga ada UMR Itu harus ada Jadi biar Semua rata Semua rata Tapi sedang gini Baik Anak ben yang baru muncul Sama senior itu Tidak ada perbedaan Toh sama-sama juga Kemua Kebutuhan itu ekonomi Kan gitu Kalau Nanti ada Perbedaan Senjang itu kan Yang ada apa nanti Ada Kecemburan sosial Antara senior Dan junior Kan gitu Tapi kalau udah ada U Udah ada Aturan Aturan dari UMR Itu kan gak ada lagi Kesenjangan sosial itu Udah rata semuanya Eh Lu Kamu mau main disitu Standarnya harus Kajian Mau main disini pun juga Standarnya udah sekian Gak ada Setelah kestimbangan Oh disitu mainnya Lebih gede Disini lebih gede Yang ada nanti gini Satu outlet ini Membuat gede Satu outlet ini Membuat Yang kecil Semua pasti lari Yang ke Pembayaran outlet yang gede Sementara Satu hari itu Tujuh Eh satu minggu itu Tujuh hari Tujuh hari itu Yang dibutuhkan Tujuh band Yang mendaftar itu Lima puluh band Gimana nasib Empat puluh Tiga band itu Kalau hanya Dia yang dikejar Satu outlet Kenapa Karena disitu Lebih gede Yang disini kecil Yang ada apa Siku-sikuan Antar band Kenapa Ya jadi Kalau misalnya Sudah Sudah keluar Namanya Perwal Untuk Standarisasi gajian A band Semua kan bisa main Dimana-mana Dengan harga yang sama Kan gitu Berarti artinya Memang Itu yang Sampai Detik ini Yang akan Diperjuangkan Untuk Intinya adalah Untuk Mensejahterakan Para pekerja Sendir Bang It Dan Kak Ira Oke Saya mau Tanya ke Pertanyaan terakhir Tadi udah panjang Lebar Kak Ira Bang It Dijelasin bahwa Latar belakang Dan tujuan dari SPM ini Dibangun Untuk ini Kita bicara Enaknya aja Bahwa untuk Mensejahterakan Para pekerja seni Yang mungkin Saat ini Atau Kemarin-kemarin Belum Ada perhatian Dari Pemerintah Salah satunya Dan pastinya Tentu dari Para Pengusaha Cafe Gak kita Pungkiri Artinya Nah kita Mau mencetarakan Semua bahwa Kita memperjuangkan Perwal Kita memperjuangkan Semuanya Artinya Sudah ada sinergi Dari para pengurus Sendiri Kedepan Apa harapan Dari SPM Sendiri Bang Harapannya Harapannya Satu Gak muluk-muluk Anak band ini Diakuin lah Sama pemerintah Anak band diakuin Sama pemerintah Sekarang tidak diakuin Dibilang tidak diakuin Sekarang Semu Semih dia Abu-abu Abu-abu Antara Ada dan tiada Selama Pandemi Yang banyak Membantu Anak band itu Sebetulnya dari Hanya donator Nonator Khususnya Untuk Pemerintah Belakangan ini Karena apa Sebagian Anak band Seperti Contoh di Jakarta Kemarin sudah demo loh Masalah anak band Kemana nih Pemerintah Gak merangkul anak band Sementara maaf ya Anak band itu Segala cara Acara apapun Dilibatkan Mau acara wedding Mau sertijab Mau perpisahan Pemerintah Pejabat semua Pasti ada musiknya Anak band Di saat Pandemi Kenapa Mereka tidak Oh Anak-anak band yang kita pakai Acara kemarin itu Tolong bantu Kan gitu Jadi harapan kami itu Cuma satu Ya dianggap lah Sama pemerintah Dan Udah ada nih Organisasi Untuk musik Pengennya kami SPMI ini Dilibatkan di Pemerintahan Tapi di bidang Bagian musik Itu sih harapan kami Oke Itu dari Bang Iit Artinya pemerintah harus Melek terhadap Pekerja seni Iya Bener Kalau dari Kak Irah Seperti apa Kalau dari aku Kebetulan Itu kan Harapan SPMI secara global Nah kali ini Aku mau membahas Harapan Seluruh Pengurus SPMI Kepada Para talent Atau Anak band Sekarang Sudah ada wadah Yang mempersatukan kita Di seluruh Indonesia Jadi buat kalian-kalian Yang masih aktif Di dunia musik Ya seperti yang tadi kita bahas Yang masih ada ikatan kontrak Di dalam restoran Hotel Cafe Dan segalanya Yang belum bergabung Segeralah bergabung Di SPMI Karena untuk Medan sendiri Kita tahu Belum semua Bergabung Mungkin Mereka masih kekurangan informasi Mengenai SPMI Sendiri Kalau sosialisasi Kita sudah Sudah mulai ya Setiap Senin Kita kumpul Dimana 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 Gitu Nah atau mungkin Masih Ntar aja deh Gak penting Nah Yang begitu-begitu Sebenarnya harapan pengurus itu Ayo lah Sadar lah Sekarang kita sudah ada Satu organisasi Yang resmi Yang legalitasnya Sudah diakui Pemerintah Gitu Sudah ada nih Untuk Kesejahteraan Dan perlindungan hukum Kalian Di dunia musik Jadi ayo Langsung gabung aja Di SPMI Di provinsi Mana pun anda berada Oke tuh Buat teman-teman semua Para pekerja seni Anak-anak band Yang kerjanya itu Menghibur seluruh masyarakat Salah satunya di cafe-cafe Di kota Medan Di Sumatera Utara Buruan Tadi Kak Ira Ada sampaikan Untuk gabung Di solidaritas pekerja musik Indonesia Sudah ada Di 24 provinsi Di Indonesia Wow Luar biasa Dan Yang paling penting adalah SPMI sudah ada Di Menteri Menkunham Luar biasa sekali Bener-bener Bener-bener sudah Legalitasnya sudah terjamin Dan kalian Gak usah ragu lagi Buruan gabung Kalau memang mau dilindungi Tepuk tangan sekali lagi Buat SPMI Luar biasa Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Buat Bang Iit Sebagai pendiri Kak Ira Terima kasih banyak waktunya Mudah-mudahan SPMI tetap jaya selalu Amin Regenerasi tetap Dengan program-program yang sangat luar biasa Tetap bisa nanti menjadi wadah Untuk menghibur masyarakat Karena salah satu Hiburan masyarakat Ya musik Apalagi Terima kasih sekali lagi Buat Kak Ira Terima kasih Bang Iit Sampai ketemu lagi Di lain waktu Dengan topik yang berbeda Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Dan perbuatan Sama-sama Kita mau tanya terima kasih juga Buat seluruh viewers Tentunya nanti Jangan lupa di like Comment and share Dan jangan lupa di subscribe dong Podcastnya mas pada online Ada instagramnya kita Ada Boleh di add juga Atau di follow instagramnya SPMI Sumut SPMI Sumut Kalau mau tahu informasi soal SPMI Baik Saya Eko Rore Kali ini undur diri Nanti kita akan ketemu lagi Dengan para narasumber yang lain Dengan topik-topik yang lain juga Sampai jumpa Dan See you Thank you Waspada online